assalamualaikum kabar sehat YouTube saya akan membuat pengatur motor DC ini dengan mosfet karena sangat sederhana tidak perlu saya gambar mosfet yang saya gunakan tipenya IR540N tipe lain juga bisa ini input positif negatifnya dan outputnya pada kaki source mosfet negatifnya sama kalian perhatikan saya solder pada potensiometernya hanya gate dan drain dan kaki drain sebagai tegangan input jadi kabel hitam ini ground atau negatif potensiometer yang saya gunakan 5 kilo ohm 10 kilo ohm atau 20 kilo ohm bisa juga ke agar enak dilihat saya tempel di triplex saja motor juga lalu saya solder kaki motor DC terserah kalian terbalik tidak masalah hanya muter saja yang terbalik oke yang ini saya sambungkan negatif saja dan yang satunya lagi saya solder ke source mosfet selesai kita coba karena ini motor 12 volt DC saya set inputnya di 12,7 volt DC saja negatif ya positifnya sudah muter saya kecilkan dahulu oke saya zoom dahulu akan saya naikkan perlahan ya sudah mulai bergerak dan sudah mulai berputar saya naikkan sedikit lagi oke kita lihat besar tegangan pada motor dengan meter saya pasang dahulu meternya kalian perhatikan tegangannya 0 saya putar ya sudah mulai berputar dan perhatikan besar tegangan motor pada meter saya naikkan perlahan sampai maksimum ya sudah 12 volt artinya sudah putaran maksimum saya turunkan kembali ya sudah nol mudah bukan oke sekian praktek saya kali ini bila ada yang mau kalian tanya komentar saja pasti saya balas terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati